Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa anda kembali menyaksikan Bredo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema KTES California dan Bangko Unggulan UMKM. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber yang bersama kita tentunya dari tadi ada Pak Bahiri dan juga Pak Herzog. Nah Pak Bahiri berarti sekarang kalau di Bengkulu Utara dalam satu bulan itu berapa ton yang dihasilkan dan dijual itu Pak yang rata-rata ke Pulau Jawa ini Pak? Kalau sekarang sudah dalam bulan inilah, April ya. Sudah bulan April ini sudah hampir puluhan ton ya. Puluhan ton itu dari seluruh ya Pak? Sekali panen saja, sudah satu minggu saja sekarang sudah hampir 20 ton. Satu minggu ya. Satu minggu ya? Itu dari Tanjung Butus saja atau seluruh? Seluruh kecematan itu ada tiga kecematan ya. Ada Tanjung Agung Pali, Kerkap, dan Ulu Pali. Oke. Di daerah-daerah lain ataupun di kabupaten-kabupaten lain akan digalakkan juga Pak Pak Salakates ini Pak Herzog? Ya benar. Cuma sekarang saya kalau di, jadi gini ya, saya di asosiasi UMKM ini kalau di provinsi ini baru kan? Baru beberapa bulan. Kemarin di kabupaten. Tapi saya melihat ada di Seluma, di mana, kemudian di Kaur, saya lihat sana potensi katesnya bagus sekali. Ya betul. Nah kemudian barusan ini kami ke Enggano Pak ya. Ya ke Enggano ya. Pengembangan kates apa? Taiwan ya. Taiwan ini. Berarti sebelumnya belum mengenal sama sekali? Belum, belum. Ini baru sekitar berapa minggu kemarin kita kirim bibit dan kita survei lahan. Jadi harapan kita Bungkulu ini penghasil kates. Target kita ke depan ada pabrik pengolahan kates di Bungkulu. Oke. Jadi yang benar-benar dari Enol yang tidak memahami sama sekali ya awalnya Pak? Iya. Orang-orang yang Enggano itu? Ya, ya, ya. Benar. Karena di sana lahat tidur banyak. Bukannya lahat tidur, lahat mati. Sangat subur sekali. Ribuan hektare. Subur tapi tidak dimanfaatkan. Ya, sayang ya. Sayang sekali. Bukannya kami langsung ke sana kemarin. Ternyata antusias masyarakat sana. Sangat baik sekali. Yaudah. Sudah tanam Pak di sana, Pak? Di Enggano? Ada perdana. Perdana kemarin udah ya kita tanam ya. Udah ada berapa ratusan pateng ya. Udah kita bawa perdana untuk dicoba di sana ya. Coba. Bekerja sama dengan Kepala Desa. Bapak? Banjarsari. Banjarsari ya. Dengan Bapak ini Pak. Pak Rudi. Pak Rudi. Iya. Oke. Dan selanjutnya ke depan, langkah ke depan apa yang direncanakan di Enggano itu, Pak? Maka akan ada peninjauan ulang, Kak? Iya, ada peninjauan ulang. Mungkin pertengahan bulan ini saya akan ke sana lagi. Memastikan. Karena memang pada saat kita kemitraan, nggak bisa kita lepas. Betul lah. Sampai kita kasih bibit. Nanti bibit nggak ditanam. Kita harus ini dulu. Iya, karena kan beda-beda nih orang nih, Pak. Iya. Atusias, kita semangat. Ternyata orang yang mau dibantu tidak sesuai semangat. Iya, iya. Makanya harus kita damping. Makanya nggak bisa kerja sendiri memang. Kita harus kerjasama dengan PPL, kita juga kerjasama dengan Prakadesa, termasuk Karang Taruna. Itu harus kita perdayakan. Dan ini berdampak juga terhadap lebih banyaknya tercipta lapangan kerja. Iya, betul. Karena kan kalau dulu tahun 80-90 mungkin banyak orang dari Bung Kulu nih merantau kemana-mana untuk sekedar cari kerja ya, Pak. Iya, betul. Sekarang masih. Sekarang juga masih, Pak. Saya ada kesedihan, Pak. Kesedihan saya begitu banyak, maaf, Pak. Itu TKI yang ke Malaysia, segala macam, gajinya saya lihat nggak begitu besar. Kita 3 juta, 4 juta per bulan. Saya pikir kalau menanam kates Kalifornia, mungkin bisa lebih dari itu, Pak. Iya, betul. Kita meninggalkan lahan tidur, pergi jadi TKI. Oke lah kalau misalnya gaji 15 juta 20, masih enak kan. Kalau sekedar gaji 3 sampai 4 jutaan, lebih baik kita mengolah lahan. Kalau di Bung Kulu Utara itu nyewalahan belum begitu mahal, Pak. Apalagi di Enggano. Suruh mengolah aja, dikasih nanti. Dikasih masyarakat, bukan berarti memiliki itu. Disuruh. Jadi masih banyak peluang, cuman mereka mungkin belum memahami. Dan itu harus kita dampingi. Karena mungkin selama ini, kalau kita beri program, umpamanya ini, dikasih bibit, nggak kita dampingi. Dan itu banyak terjadi, Pak. Umpamanya, maaf, dari pemerintah ngasih bibit, dikasih juga biaya pembinaan, dan itu rata-rata nggak berhasil, saya lihat. Dia habis-habiskan aja, Pak. Iya, dia merasa itu nggak ada beban, Pak. Seandainya ini nggak berhasil, ya sudah. Nggak ada apa-apa. Yang penting saya dapat uang pembinaan. Uang pembinaan. Makanya kalau kemitraan dengan menanam kates California dan kates Bangkok ini, bibit itu tetap dibayar nanti. Tapi setelah panen, penyicilan. Penyicilan mereka. Jadi, tapi kita dampingi nanti, kita damping. Dan satu yang kita terapkan, di Bengkulu ini banyak produk-produk pupuk organik, buatan Provinsi Bengkulu. Kita mencoba menggunakan pupuk itu. Salah satu kendala dari petani ada di Bengkulu, saya lihat masalah pupuk. Kita mengharap, kita mulailah, walaupun hasilnya mungkin 10-20 tahun ke depan. Karena Bengkulu ini, saya lihat hampir semua buah itu cocok, Pak, buah-buahan. Oke, jadi apapun yang ditanam tumbuh ya, Pak? Iya, tumbuh dan bagus, termasuk perawatannya. Bayangkan seandainya, buah-buahan dari Bengkulu ini organik. Dan itu mempunyai nilai plus tersendiri. Dan itu bisa diterima ekspor. Oke, nantinya kita berharapan. Itu harapan kita ke depan. Oke, supaya tetap dapat dilaksana, harapan-harapan ke depan. Amin. Dan juga dapat memberikan keberanfaatan. Termasuk salah satunya mindset yang berkata bahwa, wah lapangan pekerjaan sudah sulit di Bengkulu dan lain sebagainya. Karena memang ketika kita ditempat sendiri, dan mampu memanfaatkan sebetulnya, semua bisa terjadi dengan baik, Pak. Kita akan beri terlebih dahulu, kita akan ngobrol di segmen terakhir nantinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.